Bapak itu yang kemarin buah huma apa namanya? Bapak sarapnya? Bapak sarapnya belum kita namanya kemarin namanya? Namanya domir Domir Bapak itu artinya Cata ganti ya Domir yang itu ada Kita ulangi lagi ya Kita ulangi sedikit Gua huma hum Hiya huma hunna Anta antumas antum Anti antumas antunna Ana Nah Oke coba saya Beres sekali Kalau Misalnya Aisyah Apa kata gantinya itu? Iya Iya Kalau misalnya Abu Bakar Gua 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 orang ya Kalau misalnya Zainab Zainab Iya Iya Kalau misalnya Zainab Gua Aisyah Huma 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 Mereka orangnya gak ada kan? Iya Oke Kalau orangnya ada disini Senang pada ngomong ke Ijang Mertanya apa itu orangnya ada? Anta Hanta Orangnya ada Orangnya ada Antuma Antuma Jadi kalau Hanta itu untuk orang yang ada Orangnya depan kita ya Orang kedua namanya Tapi kalau yang hua Huma hu itu orangnya gak ada orangnya Orangnya yang doib Yang tidak ada Dia kan Dia itu orangnya gak ada disini kan? Tapi kalau kamu Kamu berdua Kamu semuanya Itu kan orangnya ada ya Kalau tiga orang Gimana kamu semuanya? Antum 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 Di Quran itu banyak Wa antum ta'alamun Apa? Alamun Alimaya alamun Itu lagi yang betul Banyak tapi manis Lagi barang-barang Jadi itu Itu ya Antara gua Orang yang gaib Gua Huma Hum Hia Huma Hun Oke Kemudian kita kemarin Sudah membahas Kalau itu sebagai Itu kan sebagai subjek ya Sebagai Kalau sekarang sebagai objek Gua itu menjadi Hu Ya Gua menjadi Hu Misalnya Raudiallahu Anhu Itu kalau jadi objek Raudiallahu Raudiya Artinya Allah Raudiya Artinya Ridho Allah Allah Ridho Anhu Kepadanya Makanya kan Misalnya Alayhi Besalallahu Alayhi Wa salam Alayhi Itu Sebagai objek Kalau perempuan Hia Menjadi apa Aishah Raudiallahu Tapi kalau Ali Ali Raudiallahu Anhu Itu bedanya ya Tapi kalau dua orang Abu Bakar Wa Umar Raudiallahu Alayhi Alayhi Baca hadis ya Misalnya Kita akan lanjutkan ke Harpu Nidak Di buku ini Yang ke 49 ya Apa Nidak Nidak Itu apa Ada Udah Dedi Ada Ada Tapi Di fotokopi Sering malah tinggal Oh ketinggalan Ya syaringannya Tinggal di sekolah Apa Nidak Nidak Tertanya Panggil Panggil Kalau kita Apa sih Hai Hai Wahai Hai Hei sini Kalau orang Inggrisnya gimana Manganya Hai juga Hai Hai George Misalnya Hai Kevin Bahasa Arabnya Itu Iya Iya Ijang Iya Daddy Panjang Iya Panjang Makanya kan Ayat yang untuk Berkuasa Gimana Perintah Puasa Ya Ayuhan Dari Hei Nah Ya Nah sekarang Misalnya Kalau kita Menggunakan Nama Indonesia Itu Gak ada Berubah A.I.U. nya Kan Widodo Ya Widodo Aja Kalau pakai Bahasa Arab Itu kan Itu nama Bukan Bahasa Arab Kan Eri Ya Ya Eri Ya Dedi Ya Ijang Itu aja Kalau itu Nama Bahasa Arab Tapi kalau Namanya Orang Arab Gimana namanya Contohnya disini Dan pertama Namanya Wahai Muhammad Biasanya Apa itu Muhammadun Atau Muhammadin Atau Muhammadan Kalau ada Ya Muhammad Du Jadi kalau ada orang Orang namanya Cuma satu Cuma satu kata Nama orangnya Hintu Hintu Ya Karena Asalnya kan Kalau gak Gak dayanya kan Muhammadun Ceketnya Muhammadun Rasulullah Un Tujungnya Muhammadun Jadi Kalau saya mau Kata Muhammadun Saya gini aja Ini leminnya ya Muhammadun Ini saya tulis Dun Jadi kalau ada Ada yang Ini 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 tulisannya Muhammadun Atasnya Tapi Kalau Allah Gak ada Gak ada Allahun Kenapa Saya tahu Bidinya itu Karena Jadi kalau Un itu Kalau disini Gak ada Alif dan Lab Gak ada Alif dan Lab itu Pas ke Un An In Un Kalau gak ada Kalau gak ada Tapi itu Benda ya Tentu Untung Nama kan Gak ada Alif Namanya Al Muhammadun Gak Untuk benar Misalnya Kitabun Kitabun Apa artinya Kitabun Tapi kalau ada Alnya Alkitabun Jadi Alkitabun Alkitab Di surat Al-Baqarah Gak mana Alif Dalikal Kitabun Gak bisa dibaca Dalikal kitabun Gak boleh Jadi kalau ada Alif lam Ya Un N N N Hilang Ya Misalnya Masjidun Asalnya Masjidun Tapi kalau ada Al Almasjidun Gitu ya Misalnya Ustazun Ustazun Sama Al-Baqarah 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 Kalau Musa itu Ujungnya Ya Kan Mim Waw Sin Ya Ini yang Ujungnya Huruf Langsung Gak ada Ya Apa lagi Ibrahimun Ibrahimun Idrisun Siapa lagi Nama Rasul Solehun Solehun Yusufun Yakubun Ishaqun Apa lagi Yunusun Yunusun Harunun Yahya Nah Yahya Karena Itu Ujungnya Ya Ada Ya Bukan Langsung Huruf Langsung Huruf Yahya Yahya Ya Makanya Yahya Jadi kalau yang namanya Ada Huruf mati Huruf Huruf Hurufan Yak Itu dibacanya Un Kalau tidak ada Ini Tapi kalau kita panggil Muhammadun Kita panggil Ya Muhammadun Gitu Jadi Unnya hilang Ya Muhammadun Ya Muhammadun Oh ya Muhammadun Jadi Ininya hilang ya Tanwinnya Tanwinnya hilang Ibrahimun Menjadi Ya Ibrahimun Adamun Menjadi Ya Adamun Lihat di Quran Ya Adamuskun Anta Kata Allah kan Ya Adam Hei Adam Uskun Anta Wazaujuka Filjana Apa uskun Kita belajar belum uskun Keluarlah Sakana eskuno Apa sakana eskuno Sakana eskuno Ada di kampusnya Yang kampusnya ada Bukan keluar lah ya Oh itu Sakana eskuno itu udah tinggal Tinggal ya Tinggal lah Tinggal lah Kamu dan istrimu Belum nikah kalau dia salingkan Wazaujuka Jadi Ya Yusuf Ya Yusuf Ya Yusuf Sulaimanun Ya Sulaimanun Nah gitu Jadi yang namanya Kalau itu di huruf Huruf ujungnya itu Huruf bukan huruf ya Huruf waw Ujungnya Nun Pokoknya ada Bukan alif Bukan ya Bukan waw Itu aja tiga Huruf ujungnya Jadi Tak Ja Semuanya itu Itu kalau Nama gak ada ya Un Karena itu buat panjangan Buat panjang Oke Tetapi kalau ada ya Tandunya hilang Menjadi ya Muhammad Ya Namanya Ali Yun Ali Yun Itu namanya Mereka ada Sidanya Ali Yun Siapa lagi Nama sahabat Misalnya Malikun Ya Malik Ya Malik Abu Bakrin Abu Bakrin Itu kan dua kata itu Ini saya tekan Saya tekan satu kata dulu Jadi kalau ada Satu kata itu Menjadi U Ujungnya N nya hilang Tandunya hilang ya Ya Yusuf Ya Fatimatun Menjadi Ya Fatimatun Aisyatun Menjadi Ya Aisyatun Zainabun Menjadi Ya Zainabun Tapi tulisannya tetap sama kok ya Iya Cuma bacanya Cuma bacanya Jadi kalau misalkan Ya Zainabun Apalagi nanti kalau berbicara Melah mati semuanya Ya Zainabun Gitu aja Tapi untuk kita belajar Harus tahu dulu ya Bahwa itu Un nya hilang N nya hilang Ya Tapi kalau kita Nama-nama bukan Arab Ya Ijang Gak usah Ya Ijangu Gak bisa Gak bisa Dedi Jadi kalau misalkan Fisik Ada seberan Arab Ya Siapa namanya Misal Ibrahim Ya itu artinya Hey Makan Ya Ayuhal Fulan Ada yang ngebut Gitu Itu bukan Nama orang Ya Fulan Fulan Samuan Samuan Gitu ya Gak bisa ngebut Nama orang Kita ada saya Jadi Bisa ngebut Orang-orang Banyak Fulan Semua sih Tiap ada hari Seperti Terus kalau Perempuan Fulana 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 Kan bahasa Arab Begitu ya Nanti kita bahas Pertama berikutnya Benda yang nak pakai Perempuan ya Oke Mariamun Ya Mariamun Siapa lagi Nama perempuan Kodimati Khadijatun Ya Khadija Zainabun Tapi kalau namanya Salmah Ya Salmah Tentu aja Sumayah Sumayatun Sumayatun Ya Hindun Hindun Ya Hindun Ya Hindun Hindun Kalau Bilal Ya Bilalu Bilalun Asalnya kan Bilalun Oke Misalnya Waladun Apa itu Waladun Cahlanang Cahlanang ya Makanya bahasa Inggris Apa coba Led Di bahasa Waladun Hai Led Saya gak tau ini Lebih tua bahasa Arab Daripada bahasa Inggris kan Bahasa Arab itu Sejak Al-Nabi Arab Itu ada bahasa Arab Bahasa Inggris Baru Jaman Ratu Elisabat Saya Curiganya Bahasa Inggris Ngambil dari bahasa Led Waladun Jadi kalau Ya Waladun Jangan Ya Waladun Ya Waladun Kalau lawannya Apalah Waladun Bintun Berarti Ya Bintun Bintun Makanya anak saya namanya Waladah Anak saya namanya Si Al itu kan namanya Waladah 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 siapa Anak saya Nama langkahnya Waladah Paradisa Paradisa Jadi Mudah-mudahan Jadi anak surga Mudah-mudahan Amin Oke Mariamun menjadi Ya Mariamun Aisyatun menjadi Ya Aisyatun Jadi kalau kita main orang-orang Banggil Bukannya pakai Ya Ya Ijam Ya Jamalun Abdullah Ya Itu sekarang kita Bagaimana kalau itu Yang satu huruf dulu ya Yang satu huruf itu Pasti ada un-un ya kan Kalau yang dua huruf itu Nggak akan ada un-un ya kan Yang dua huruf itu Satu huruf Eh satu huruf Satu huruf Satu kata Oh satu kata Oh itu Abdul sama Allah ya Nah Sekarang bagaimana kalau yang dua kata Namanya Abu Bakrin Asalnya kan Abu Bakrin Dua kata Abu Bakrin Sekarang bagaimana kalau Ya Berubah menjadi Ya Aba Bakrin Jadi yang asalnya U menjadi A Kalau kata yang pertamanya Menjadi A Begitu ya Abdullah 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 Kalau ada ya Ini dia gitu Rasulullah Rasulullah Ya namanya ke atas kan Rasulullah Rasulullah Ya Rasulullah Begini asalnya Asalnya begini Rasulullah Rasulullah Tapi kalau ya Rasulullah Rasulullah Jadi kalau Salvat Mangglyah Rasulullah Tidak ada yang Ya Rasulullah Berarti dia belum Belum tahu Itu Belum tahu Ya Gremlernya Tapi kalau orang Arab Si pas sudah tahu Dia sejak Bawa dari kecil Tidak ada orang Arab Yang manggil Ya Rasulullah Tidak ada Mereka mungkin Meskipun tidak tahu Gremlernya Tidak tahu Itu namanya Kalau manggil itu Pasti A Kalau Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Cuma satu kata Muhammad Ini kan dua kata Abu Bakar Kalau bahasa Indonesia Ur-Muhammad Kalau bahasa Arab Satu Muhammad Jadi kalau ada dua kata Dalam bahasa Arab Itu dua kata Pasti yang pertamanya Itu U Yang dulannya I Begitu Selalu begitu Selalu begitu Kalau bakar itu Menjadi apa Kalau bakar Kita menyebutnya Abu Bakar Kita Kita Aja Orang Indonesia Jadi bakar Gak bisa nyebut bakar Jadi bakar Gitu ya Harusnya gak ada Orang Arab Gak ada Abu Bakar Gak ada Bakar Gitu kan Kan bahasa Inggris Apa bahasa Inggris Saya beker Bahasa Inggris Bahasa Inggris Baka Boris Beker Dapat Tennis Jerman itu kan Kayaknya Saya curiganya Gak ada bahasa Arab Gitu kan Cuma Lidah mereka Ada yang Tulisannya berbeda Jadi Bapak-bapak gak ada Dalam bahasa Arab Bakar itu gak ada Itu buat orang Indonesia Itu lidahnya gak bisa Bakar Aba Bakar Itu panggilan Gak bukan Abu Bakar Kalau mereka menyebutnya Abu Bakar Abu Bakar Abu Tapi Abu Bukan Aba Iya Karena gak ada Ya-nya Di belakangnya Gak Depannya Aba itu kalau ada Ya di depannya Baru ada Aba Kalau gak ada Ya-nya Ya Abu Bakar Gitu Jadi juga saya Rasulullah Kalau mereka bertanya Aina Rasulullah Rasulullah Tapi kalau Ya Rasulullah Kalau saya menganggai Rasul Begitu Ya Rasulullah Ya Rasulullah Rasulullah Tapi kalau Dimana Rasulullah Aina Rasulullah Biasa aja gak ada Jadi gak jadi A Karena itu bukan gak ada Ya-nya Ya Misalnya Aina Abdullah Sekarang namanya Abdullah Gimana saya Tapi kalau Ya Abdaullah Siapa lagi coba nama yang Dua kata Ahlul Jannah Misalnya Ahlul Jannah Ahlul Jannah Ya Ini bukan nama ini Mbak ya Bukan nama orang Gelar Gelar Misalnya Selalu Jadi Kalau ada dua kata Dalam sara betul Itu kalau kita Itu Apa ya Mas Inusnya Itu apa Majemuk ya Majemuk Majemuk Jadi gabung dua kata Satu Satu tangan Bisa ini ya Bola kaki Itu kan majemuk ya Dua kata Tapi artinya di satu Dalam sara Kalau ada kata majemuk Begitu Pasti yang pertamanya U Huruf pertamanya U Keduanya I Itu begitu Ini yang dicantolkan Ini yang nyantol Abdul Butun Abdul Butun Ini juga bukan nama ini Gelar Abdul Butun Artinya apa Butun Artinya perut Jaman dari perut Bad Nun Itu perut Satu butun Perut Apa artinya Bapak Orang gerakas Orang yang Pikirnya perut Terus Jadi kalau Bapak Saya belum makan ya Kapan makan ya Kapan lanjutnya Itu namanya Abdul Butun Abdul Syah Badun Yang disini Makan Perut Bad Nun Butun Atau Abdul Butun Abdel Butun Kalau dia dalam beduknya yang Purenya seperti itu Terus seperti itu Sekarang ada Ya berarti apa Ya Abdel Ya Abdel Butun Ya Ah Lal Janjan Begitu ya Jadi kalau ada dua kata Yang pertamanya berubah jadi Yang asalnya Ya Apa lagi Yang dua kata coba Apa lagi Ada yang pernah Baca di Quran Malikul Mulki Di Quran kan Kan ya Malikul Apa itu Malik Kalau sahabat Nabi yang Siapa namanya Lama Nama Jahiliahnya Abdul Uzza 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 Karena ada ya Nah itu Itu bukan Kenapa gak jadi i ya Tadi tuh Musa Begitu Abdul Uzza Nggak bisa uzi Tapi kalau dipanggil Ya Abdal Uzza Dikanti nama siapa lah Tadi Dikanti Namanya kan Rasul Apa Yang dua selain Nama Iya Itu kan Karena dia Namanya kan Si Penyembah Uzza Namanya tidak Bagus ya Oke Jadi kalau itu Menjadi begitu ya Sekarang kita Lihat di Quran Coba Lihat halaman apa saja Cari yang ada ya Boleh Kita tunjukkan nanti Kalau bisa Qurannya yang sama ya Biar Nanti kita Nginya Biar halamannya Halamannya sama Nanti kalau gak sama Halaman segini Hari gak ketemu Coba Silahkan dicari Yang ada Ya Ini apa yang terjadi Setelah huruf Ya itu Apa yang terjadi A Atau I Atau U Eh cuma dua ya Kalau gak A U Silahkan Yang ada kata-kata Ya Yang langsung Kepada orangnya Sebelum ada Ayuha ya Nah sekarang Kenapa ada Ayuha itu Itu biasanya Untuk orang yang banyak Jadi kalau Tadi kita Sebelum kita mulai ya Jadi kalau ini Ya itu untuk Satu orang saja Ya Banyak orang ya Semua Semua Selat-selat Ya Ayuha Wahai Nanti setelah Ayuha nya Apa Orangnya Itu sama Menjadi U Lagi Jadi kalau banyak Ini Ya Ayuha Ini Ini Tanda apa ini Tanda bendera Gini Panjang kan Ya 5 rokat kan Ya Ayuha Sini Bisa orang banyak Bisa Nasu Apa artinya Manusia ya Atau Ya Ayuha Mu'minun Apa artinya Nah Biasanya begitu Oke Ada sudah Menemui Ya Silahkan Gak apa-apa Ya Yaya Nasu Oke Yang menyebut Nama Apa sih Apa sih Kesel Lebih mudah Terlalu nyarinya Dikit Ya Bunaya Ya Bunaya Oke Jadi anak Jadi anak Bani Bani Itu Panggalan Dio My Dearest San Jadi anak-anak Panya Yang mana Yang panggil Saya bisa mencari Di Kurangnya Yang bisa Di Search Yang Gampang Lebih gampang Yang dapat Banyak 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 Tinggal Di Search Keluar Banyak Silahkan Buka Al-Baqoroh Al-Baqoroh Ayat 33 Al-Baqoroh 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 Ayat 33 Apa Coba Ya O-O-Lah Ya Apa Adamun Ya Adamu Ya Ya Adamun Kan Kolah Siapa yang Berkata Siapa yang berkata Kira-kira Ayat Berapa Ayat 33 Al-Baqoroh Ayat 33 Ya Kolah Allah Berkata Ya Adamu Hei Adam Ambi Hum Ambi Itu Kata Perintah Dekat apa Amba Yunbi Ambi Apa Artinya Apa Artinya Nabi Nabi Apa Nabi Nabi Itu Berita Rasul Itu Messenger Kaparkan Kalau Nabi Itu Artinya Berita Makanya Kenapa Disebut Nabi Karena Pembawa Berita Apa Wahyu Ya Allah Kan Misalnya Kata Rasulkan Ada Neraka Ada Surga Itu Siapa Yang kita Ngedat Siapa Kita Tahu Makanya Orang-orang Atheist Nggak Percayakan Bohong Itu Nggak Ada Neraka Nggak Surga Karena Mereka Nggak Percayakan Nabi Nabi Ambi Itu Artinya Kabarkanlah HUM Kepada Siapa Sebagai Objek Biasma Ihim B Dengan Asma Itu Asma Dari Ismun Apa Ismun Nama Asma Nama-nama Biasma Ihim Dengan Nama-nama Mereka Nama Apa Itu Ini kan Nabi Adam Ketika Nabi Adam Kata Allah Aku akan Mencintai Sebagai Khalifah Kemudian Mokra Malaikat Asalnya Nggak mau Ada Apa Suka Ini Apa Sekelebihan Adam Kata Allah Adam Itu Dia Mengetahui Apapun Dia Makanya Kata Allah Adam Coba Beritakan Tolong Beritakan Ini Namanya Apa Semuanya Nabi Adam Malaikat Tidak Tidak Ini Malaikat Tersejut Kecuali Sekarang Al-Baqoro Ayat 35 Berikutnya Ke bawahnya 35 Masih juga ya Kulna Ini Sudah belajar ya Ini Nah Apa Nanya itu Siapa Nah Nah Kami Amin Ya Apanya Kola Yakulu Apa Kola Tadi Berkata Berkata Tapi Kalau Pasten Nah Nuh Kul Nah Ya Saya beritakan Supaya Tau ya Berkata Kola Ini Ini yang Sudah ada alifnya Ini Makanya Agak Agak Susah ya Kola Yakul Ini Pastennya Ini presentnya Ya Kalau pasten Ditambah dengan Ini menjadi Kulna Kulna We Say Tapi kalau Ana Apa Kul Ini Kola Kalau dua orang Gimana yang kemarin itu Kita bahas Kola Kalau banyak Bum Kolu Makanya kan Kolu Orang-orang berkabar kata Kalau perempuan Ya Kolat Perempuan dua orang Kolata Perempuan banyak Huna Kulna Mulai Kulna Pendek Tapi ya Kemudian Kalau Anta Anta dulu Kulta Antuma Kultuma Antum Kultum Bukan Kultum Yang boleh 7 menit Beda lagi Kultum Ant Kulti Antuma Kultum Sama Antun Kultum Ana Kultum Nah Nah Kultum Kultum Nah Ini Ketumlah disini Ya Makanya tadi Apa Wakulna Ini siapa yang berkata Allah Ini Allah ini Tapi Allah Kenapa jadi Kenapa jadi Kami banyak Orang-orang Christian Yang Dia mau mencoba Membawa kita Orang Islam itu Tuhan yang 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 Disini Artinya Allah Bukan Bukan Artinya Allah Banyak Jadi Dalam Perhatian Allah Kadang-kadang Mantakan Aku Mantakan Kami Itu ada Perbedaannya Kalau Dalam Kami Biasanya Memang Manusia Terlibat Terlibat Dalam Proses Kalau Apa Kalau aku Itu Biasanya Manusia Tidak Bisa Terlibat Dalam Proses Oke Wakulna Yadamu Ini Saya katakan Tadi ya Dan kami Katakan Hei Adam Uskun Anta Apa tadi Uskun Tinggal Engkau Dan Istrimu Kenapa Saya Baca Zaujuka Bukan Zaujuki Apa Kenapa Zaujuka Dengan Zaujuki Kanya Rival Ke Adam Kanya Kanya Laki Kalau Yang Ngomong Ini Bukan Adam Perempuan Zaujuki Kalau Firman Dituruhkan Kepada Hawa Zaujuki Oke Sekarang Al-Baqoro Ayat 40 Kebawah Terus Ya Apa Ya Bani Is Ro I Gila Sorry Ya Bani Isro I Ya Hey Bani Ini Kenapa Nggak Bani Isro I Ili Kenapa Ini Ini Ada Exception Pengecuali Isro Ila Tidak Ili Ya Bani Isro Ila Cuma Untuk Isro Ila Nanti Kita Ada Untuk Kata Untuk Bani Israel Itu Ya Bani Isro Ila Tidak Ili Exception Sebalah Baqoro Ayat 54 Apa Ada Ya Apa Ada Ayanya Ya Kaumi Ya Kenapa Nggak Ya Kaumu Tadi kan Ada Kaumu Ya Harusnya Kaumun Ini Asalnya Kaumi Apa Itu Artinya Kaumi Dipanjangkan Kaumku Kaumku Tapi Kalau Ayanya Minya Jadi Pendek Ya 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 Kaumi Ya Kaumku Tetap Kaumku Karena Ayanya Masalahnya Itu Kaumi Panjang Ada Ya Tapi Karena Ya Menjadi Ya Kaumi Apa Artinya Hei Kaumku Waidu Kola Apa Il Ketika Dan Ketika Kola Musa Dan Ketika Musa Ber Apa Tadi Kola Berkata Ketika Tadkala Kalau Di Bahasa Sunda Apa Artinya Kola Ngerokok Gula Ngerokok 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 Itu bercanda Musa Dan Ingatlah Dan ketika Musa Likomi Berkata Kepada Hi Apa Likomi Hi Kepada Kaumnya Siapa Hi Musa Lagi Lagi Kalau Untuk Perempuan Likawmi Perempuan Tapi Ngerikan Perempuan In Nekum Al Baqor Ayat 55 Kebawahnya Ada Ya Apa Ya Musa Ini Ya Musu Ya Ya Yahya Ya Musa Apa Lagi Yang Ujungnya Ya Ya Zakaria Ya Bunaya Bunaya Itu Nggak ada Jadi Pu Karena Ujungnya Memang Ada Ya Oke Al Bakoro Ayat 61 Apa 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 Wahid Kultum Kultum Apa tadi Kultum Siapa yang berkatanya Kultum Kalau Kultum Siapa yang berkata Kultum Ini kan Kalau Kulna Kita Kamu Kalau Kultum Kamu Ya Ini siapa Yang ngomong Ini Ini Allah Kepada siapa Ini Allah Dan ketika Kamu mengatakan Kamunya banyak Kalau Musa Satu Ini kepada Umatnya Musa Jadi ketika Kata Allah Ketika kamu Hei para Umat Musa Berkata Kepada Musa Ya Musa Ini kan Umatnya Musa Siapa Umatnya Panisra Ngomongnya Apa Lennas Biro Ala To'amin Wahid Apalang Kepada sudah Kita bahas Harap Penasar Makanya Ada Nas Biro Harusnya Nas Biro Menjadi Nas Biro Ya Itu kan Dari kata Sobar Yas Biro Sobar Ininya Sobar Yas Biro Apa Kata Pertanyaan Apa Coba Kalau Ini Kola Yak Kulu Apa Kata Pertanyaan Ini Kola Yak Kulu Lihat Yang Ininya Huruf Suaranya Kul 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 Ya Ayuhal Kafiruna Itu Lantau Semua Kul Ya Ayuhal Kafiruna Apa Katakan Hei Orang Orang Kafiruna Ini Sobar Yang Seberapa Kata Pertanya Lihat Ini Huruf Hurufnya Is Bir Keduanya Di Is Bir Kalau Ini Kul Kenapa Nggak ada Kul Kenapa U Nya Waw Nya Hilang Kalau Ada Huruf Waw Di Perintah Nya Hid Waw Dengan Alif Dengan Ya Itu Tiga Huruf Itu Itu Kalau Ada Perintah Menjadi Hilang Dan Nasbiro Kami Tidak Akan Pernah Kami Jidak Pernah Nasbiro Bersabar Alatua Amin Wahid Nah Ini Yang Kata Abang Abdul Butun Ini Kami Nggak Bisa Nggak Cukup Kalau Cuma Satu Makanan Misalnya Dulu Waktu Ditu Ya Di Mina Ada Yang Perintah Nggak Ada 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 Yang Perintah Nggak Ini Makanannya Nggak Enak Ada Orang Afganistan Ada Ya Ini Makan Nggak Enak Di Dia Tengah Serapan Dia Alah Dia Alah Alah Makan Afganistan Kalau Alah Alah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Islah Allah Berun Mati Itu Beda Karena Orang Indonesia Itu Makan Kata Pementer Saudi Juga Disukai Karena Jarang Di Ong Kita Menerima Karena Kita Diajar Dari Rumah Juga Itu Adalah Ujian Baik Kita Berikutnya Al-Baqoro Mas Al-Baqoro Al-Baqoro Ya Aku Tidak Semuanya Ya Tidak Semuanya Ya Harbunida Ya Langsung Muncul Aja Oke Ini Yang Sudah Kita Sering Kita Ini Al-Baqoro 104 Sering Kita Apa Itu 104 Tau Kan Huruf Ini Ya Ayuhal Ladina Amanu Jadi Kadang-kadang Kadang-kadang Menggunakan Muminun Apa Tanya Muminun Orang Yang Beriman Tapi Kalau Amanu Kata Kerjanya Jadi Kalau Mumin Orang Mumin Tapi Aman Beriman Kata Kerja Jadi Kadang-kadang Allah Memanggainya Ya Ayuhal Muminun He Orang Orang Mumin Tapi Mumin Kata Kerja He Orang Orang Yang Beriman Kadang-kadang Begitu Memanggainya Allah Kalau Aku Ya Indonesia Bisa Dibilang Kata Kerja Atau Beriman Bisa Melakukan Proses Iman Mempunyai Iman Bukan Kerja Juga Dihar Dua Beda Amanu Dengan Bum Itu Beda Mungkin Bisa Tergantung Kata Setelah Ber Kalau Dia Kata Benda Tapi Pemilik Tapi Kalau Dia Kata Kerja Dia Melakukan Proses Iman Iman Bisa Kata Benda Benda Bisa Beriman Beriman Dalam Proses Beriman Kota Kerjanya Percaya Orang Yang Percaya Bahasa Beda Yang Sepedanya 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 Al-Baqora 122 Ya Hafal kan Kurup Kurup Arab Kan Aditi Jangan Yang Ketukar Antara 2 Dan 6 Ketukar 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 2 Sayap Di Kiri Kanan Sayap Yang 2 Kanan Kalau Sayap Ketukar 6 Yabani Isroi La Ya Yabani Isroi Lu Udkuru Nah Setelah lagi Ini kenapa menjadi La Karena Anda Nyamu dengan Udkuru Ya Harusnya Misalnya Yabani Isroi Lu Udkuru Nah Tapi Karena Disambungkan Dengan Isroi Lu Udkuru Susah Susah Ila Udkuru Jadi La Ya Oke Ya Hai orang-orang Ban Israel Apa Udkuru Apa Udkuru Jadi kata apa Zakaro Yadkuru Udkuru Ya Jadi kalau kata kerjanya Zakaro Yadkuru Kata perintahnya Ketiganya Lihat Lihat Jangan lupa ya Yakaro Yadkuru Yadkuru Ketiganya apa Ketiganya apa Ketiganya U Berarti apa Perintahnya Udkur Satu Kalau banyak Udkuru Berharba gitu Maksudnya Banyak itu apa Orang Kalau Udkuru Saya ngomong kepalanya Udkuru Apa disini Ni'mataw Ni'mati Ni'matku Ini siapa yang mengatakanku Allah Alati Apa alati Yang Nanti kita belajar ya Ada alati Ada alati Ini kenapa aja Alati 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 itu untuk Maskulin Untuk laki-laki Alati untuk Muanas Perempuan Bedanya ya Bahasa Inggris Sama-sama Tergantung Maka kita perempuan Kalau laki-laki Alati Tapi kalau perempuan Alati Yang Oke Itu 122 132 Apa Apa ianya Ya Bani Oke Apa artinya Bani Hei Anak Siapa yang ngomong ini Nabi 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 Yangbeling Anak Namanya Nabi Nabi Yang 12 Itu kan Dan itulah Awal mulanya Israel Ada Namanya Disitu Yahudah Salah satunya Saya gak tau Bahasa Inggris menjadi Jewish Bahasa Arabnya kan Gak tau dari bahasa apa itu Menjadi Jewish Jangan lupa lihat dari bahasa Ibranin ya Bahasa Inggris Gak ngomong dari bahasa Arab Oke Ya Baniya Wahey Anakku Sesungguhnya Ingat ini Inna itu Setelah inna itu suaranya Besaranya benar-benar jadi A Asalnya Allah Asalnya Allah Tapi kalau ada inna nya Inna Allah Suaranya begitu ya Asalnya Ibrahimu Menjadi inna Ibrahimah Asalnya Adamu inna Adama Oke Biar berikutnya Ini sama Bapakura 168 168 Apa itu 168 Ya Ayuhan Ya Ayuhan Nasu Sama ya Tadi kan Nasun Menjadi An-nasun An-nasun Sama tadi Ibrahimun Menjadi Ibrahimun 179 179 179 179 Masih Alba Korong Asalnya itu Asalnya Asalnya begini Tapi Kalau ada Ya Menjadi apa Ya U Apa itu Ya U Lil Yang asalnya Lu Wau Itu menjadi Ya Ya U Lil Jadi Waunya Burul menjadi Ya Kalau Menjadi I Suaranya Apa itu Ulul Apa itu Ulul Yang memiliki Apa Albab Bab Ilmu Ya Ilmu Bisa Ilmu Artinya bisa Yang Pengetahuan Albab Ada juga Ulul Abu Sor Apa Apa Basor Basor Melihat Jadi Yang Maha Melihat Jadi Kalau ulul Menjadi Ulil Ya Ulil Albab Walakum Akum Apa Akum Kalau Satu Orang Laka Apa Laka Satu Orang Kalau laki Laka Milik Bagimu Misalnya Saya Misalnya Ada Laka Apa Apunya Ini Untuk Laki-laki Perempuan Laki Perempuan Perempuan Laki Laki Ada Perempuan Kalau Laki-laki Orang Yang Gak Ada Lahu Bagi Dia Atau miliknya Kalau perempuan Kalau laka satu orang Kalau dua orang Dua orang Laguma Laguma Kalau tiga orang empat orang Lebih dari dua orang Lagum Tiga orang plus namanya lagum Kalau dua orang Laguma Kalau satu orang laki-laki Laka Kalau satu orang perempuan Orangnya ada Orang dua Laki Kalau satu orang laki-laki Orangnya tidak ada Orang ketiga Lagum Kalau orang tiga laki-lakinya banyak Gak adanya banyak Lagum Dan bagi mereka Kalau perempuan satu orang Orangnya gak ada Lagum Kalau perempuan gak ada Orangnya banyak Lagum Laguna Kita kembali lagi Yang kita hafalkan itu tadi Yang Wahumahum Maka ini harus Harus hafal Kalau orang yang membunuh Menginakkan orang Dibunuh lagi Itu namanya fiswa Kita matau Kita matau Nyebab dendam Dalam islam itu Kalau orang-orang yang membunuh Kemudian itu Diharuskan Apa namanya Dibolehkan dibunuh lagi Berhak untuk dibunuh lagi Karena Dia sudah menginangkan nyawa orang Oh Itu namanya Dalam surat Dalam Quran Kisos Jadi nyawa Lepas nyawa Iya Oh itu Islam itu kejam Kira-kira islam itu kejam Orang yang muda dibunuh lagi Itu adil Itu namanya adil kan Kenapa Jangan melihat Tega sekali dibunuh Dia juga sudah membunuh orang Apa itu gak tega Kenapa Seperti orang itu Mikir seribu kali Kalau membunuh Aduh Kalau saya bunuh Saya dibunuh lagi Coba sekarang Kenapa orang di Indonesia Banyak yang Gara-gara Uang seribu Jadi dibunuh Nanti yang bunuhnya Dikritangkep Dipenyara berapa Misalnya Sepuluh tahun Dua belas tahun Apalagi lah Dia punya uang Ntar Hukumannya bisa Minta apa Segala macam Berhasil Bisa Tadi harap itu Yang 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 Bunguh Iya Itu karena Tapi Tapi disini katakan Bagaimana kalau yang Oh berarti Sabis ya Orang yang Membunuh Dibunuh lagi Tapi kata Allah Tidak selamanya begitu Kalau ada orang yang Dibunuh Dia itu berhak untuk Dibunuh Membunuh Yang membunuhnya Tetapi kalau dia memaafkan Bayarkan dia hidup Saya maafkan Kata Allah yang Keluarga yang dibunuh Itu Lebih baik Makanya disini katakan Wala konflikisasi Hayatun Sebetul dalam Kesehatan itu ada Hayatun Apa hayat Ada Harapan untuk kehidupan Kalau apa Kalau orang yang Dibunuhnya itu Keluarganya itu Memaafkan Dan biasanya Dimaafkan Tapi dia membayar Denda Dia minta berapa Misalnya Kalau kita bisa Satu miliar Misalnya Itu Jadi Tidak selamanya Yang bunuh Dibunuh Tergantung Keluarganya Tapi kata Allah Kalau keluarganya Mengaafkan itu Khairun Apa khairun Lebih baik Terus Kalau minta Kita kantiru gitu Memang kuang Oh iya Memang Ini hukumnya begitu Kalau kita Dimaafkan Tetapi Itu namanya Dia 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 Itu artinya Ransom Gitu Halak Terserah Terserah yang keluarganya Kan yang namanya Nyawa Tidak terbelis Wah jangan minta 2 miliar dong 100 juta aja Nama nyawa ini Lebih dari situ Sebetulnya Jadi 2 miliar itu Tidak ada apa-apa Jangan dengan nyawa Siapa yang bisa Membuat nyawa Orang bisa mencari Uang 5 miliar Bisa mencari 10 miliar Siapa yang bisa Membuat nyawa Itu Tidak apa-apa Jadi Dengan kita Meminta uang Untuk memperlati Uang Matre itu ya Keluarga itu Bukan matre Ada hukuman Dan itu Tidak terbayang 10 miliar itu Bukan terbayang Nyawa itu Tidak tergantikan Tidak tergantikan Tidak tergantikan Tapi jangan Kata Allah Jangan terangkan Jangan terangkan Membunuh Kecuali haknya Membunuh Satu orang itu Membunuh Semua manusia Tidak ada Kecuali Tidak ada Yang membunuh Adalah Hukuman begitu Apalagi orang yang Dibunuhnya Tidak tahu Tiba-tiba Dibom aja Apa Hukuman begitu Tidak ada Orang yang Misalkan Yang perang Dibunuhnya Di Bali Tidak ada Tidak ada Dibunuhnya Semakan disini Walaupun Kisos Dalam Kisos itu Hayatun Ada harapan Untuk kehidupan Jadi jangan Jangan kamu Untang-untang Tapi memang Yang namanya Orang Terolongnya Pasca Marah Tidak mudah Makanya Kenapa Kata Allah Kenapa itu Lebih baik Kalau sebuah keluarga Bisa mengafkan Luar biasa Karena Dia meminta Dibunuh lagi Itu hak dia Dia terbaik Untuk meminta Dibunuh lagi Tapi Dia kok Bisa sampai Pemaafkan Itu yang luar biasa Nggak tahu Luar biasa Itu Jangan sangat jarang Jadi bisa ganti rugi juga Bisa minta Ganti rugi juga Iya Maafkan Jadi Bisa minta Ganti Oke Kita terima Tapi Dimaafkan Tapi Dia Dia Tuh Tidak ada Atasnya Lagi Terserah Terserah Permintaan Makanya Yang dimisit Yang pembantu Yang membunuh Majikannya Meskipun Kita harus tahu Dia Sebetulnya harus Dicari Kenapa Dia membunuh Kalau membunuh Terpaksa Lagi Itu Mungkin Saja Dia Misalnya Minta Dimaafkan Terus Nanti Kita Bayari Memang Begitu Hukumnya Ada yang Tidak Karena Mereka Merasa Ya Itulah Terserah Mereka Memang Kalau Sudah Kaya Enggak Memang 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 Banyak Banyak Uang Oke Oke Al-Baqoroh Ini Masih Sama Yang Yang Berbeda Ya Tidak 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 Ya Ya Biasa Juga Sini Ya Ya Muncul Jadi Banyak Tidak 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 Ya Sama Gitu Saya Yang Belum Kita Ketemukan Saya Punya Yang Saya Ya 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 Sudil Kitaba Birtuwa Ya Yahya Apa Artinya Hey Yahya Ini Saya Anggap Beda Al-Imron Ayat 42 Silahkan Lihat Al-Imron Ayat 42 Lagi Pakai Itu Lebih Sepertanya 42 43 Sama Itu Kita Ketemu Al-Imron 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 Seberapa itu Setelah Pak Korongan Mariam Mariamu Yang Ayat 42 Wa'idh Ko'latil Mala'ikatu Apa Ketika Ko'lat Al-Mala'ikatu Ini Kenapa Jadi Ko'lat Bukan Ko'la Subjeknya Apa Mala'ikatu Mala'ikatu Itu Karena Ujungnya Tak Dianggapnya Perempuan Makanya Kenapa Dalam Dalam Di Film-Film Itu Suka Bentuk Mala'ikatu Gambarnya Apa Bidadari Bidadari Dalam Bahasa Arab Itu Dianggapnya Perempuan Mala'ikatu Kata Film-Film Suka Perempuan Dan Ketika Mala'ikat Ber Ya Maryam Hei Maryam Innallaha Apa Sesungguhnya Allah Istofa Ki Kenapa Ki Kepada Siapa Mariam Apa Istofa Apa Istofa Memilih Ya Betul Makanya Rasulullah itu Mustofa Apa Mustofa Istofa Ini kata Film-Film Mudahnya Ini Berapa huruf Ini Berapa huruf Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Oh Alifnya Masuk Iya Istofa Ininya Yastofi Apa Artinya Memilih Ya Itu bukan Alifnya Wasol Ya Alifnya Kan Wasol Hamzat Wasol Iya Tapi Terimanya Itu muncul Alifnya Tapi Kalau Disambung Jadi Tidak Dijuarakan Inilah Allah Has Langsung Sebetulnya Itu Buruknya Ada Ada Sudah Sudah Sesungguhnya Allah Telah Ini kan Pasten Pasten Ini Sudah memilih Engkau Watoh Haraki Sama Lagi Harat Mesucikan Makanya Dalam Tiki Wastohara Dua Kali Jadi Allah Memilih Dua Kali Coba Pertama Memilih Kemudian Mencucikan Dipilih Lagi Luar Biasa Semesta Alam Nisa Apa Nisa Para Perempuan Dipilih Disucikan Dibilang Seluruh Wanita Di Muka Bumi Itu Namanya Maria Maka Sekarang Bukan Hanya Orang Islam Orang Meri Orang Kersen Meri Jadi Orang Islam Mary 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 Bunda Hati Kudus Bunda Hati Kudus Ada Empat Orang Yang Pasti Masuk Sorga Jantaranya Mariam Kemudian Siapa Lagi Khadijah Fatimah Satu Lagi Aisyah Aisyah Istrinya Siapa Firaun Bukan Aisyah Bukan Aisyah 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 Mas Mas Aisyah Istrinya Istrinya Aisyah Istri Firaun Bukan Bukan Yang Komernya Bukan Yang Dibunakan Yang Istrinya Juga Mas Syitoh Dayang Dayang Selir Emban Yang Lain Lagi Itu Yang Dimasukin Cembrung Itu Mas Syitoh Aisyah Yang Istrinya Kalau Itu Embannya Apa Yang Fenomenal Terhadap Cerita Itu Yang Mana Yang Abim Musa Itu Bukan Oh Bukan Yang Karena Itu Istrinya Juga Yang Menyisir Bukan Dukang Itu Pembantunya Embannya Dayang Dayang Emban Makanya Namanya Nggak Nggak Disebut Namanya Mas Mas Syitoh Itu Bukan Nama The Com Berartinya Namanya Aisyah Jadi Kalau Aisyah Tidak Termasuk Kalau Aisyah Disitu Ceritanya Sebagai Dia Mas Syitoh Itu Kan Dia Mempertahankan Imannya Sehingga Dia Relah Untuk Dibunuh Ada Urusan Taufe Disini Kalau Aisyah Sama Aisyah Itu Isinya Firaun Kira Itu Kali Yang Paling Zolim Jadi Waktu Aisyah Itu Mas Gadis Suatu Saat Firaun Raja Berkunjung Sebuah Ini Dia Melihat Aisyah Itu Gadis Yang Sangat Cantik Kalau Raja Mau Saya Bisa Menolak Saya Mau Dia Jadi Orang Tuh Beriman Tidak Beriman Kepada Firaun Beriman Kepada Allah Termasuk Aisyah Tapi Karena Dia Sebagai Rakyat Biasa Tidak Bisa Menolak Raja Akhirnya Dia Saya Relak Menjadi Istri Firaun Tapi Aisyah Berdoa Pada Allah Setiap Malam Saya Berdoa Mau Disentuh Oleh Firaun Orang Yang Zolim Yang Kafir Ya Allah Maka Aisyah Aisyah Doanya Terkabul Jadi Menurut Riwayat Setiap Firaun Mau Sebagus Soalnya Itu Hubung Sama Istri Allah Memutus Jin Yang Menyerupai Aisyah Jadi Aisyah Tidak Pernah Tersentuh Firaun Sangat Isis Firaun Aisyah Itu Yang Memungut Musa Itu Itu Bukan Dia Bukan Bukan Bannya Kalau Itu Yang Firaun Itu Bukan Satu Itu Firaun Yang Dengan Aisyah Firaun Itu Gelar Raja Mesir Ada Firaun Yang Yang Mas Sama Mas Mas Seorang Emban Firaun Yang Berbeda Raja Yang Berbeda Kan Seperti Ada Ramses Ada Apalagi Tapi Gelar Semuanya Firaun Kayak Amung Kebono Kan Yang Yang Satu Yang Kedua Singamangar Raja Itu Raja Beda Beda Jadi Aisyah Itu Raja Firaun Yang Itu Sementara Mas Itu Firaun Yang Lain Lain Tapi Sama Ininya Kalfi Jadi Aisyah Itu Berdua Aku Tidak Mau Tersentuh Orang Yang Terkulis Kan Wam Ra'ata Firaun Kan Ada Empat Terang Dan Tapi Disebutnya Memang Wanitanya Firaun Sama Dengan Masjid 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 Terkenal Kita Yang Waktu Kecil Yang Dia Pertama Kan Suaminya Dulu Cemplung Itu Kain Masjid Itu Anaknya Dulu Saya Waktu Kecil Lebih Tau Masjid Ini Dicepulungan Ke Air Yang Mendidih Kalau Yang 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 Masjid Masjid Saya Lebih Tau Masjid Daripada Asia Saya Waktu Kecil Masjid Pokoknya Jadi Si Ini Itu Emban Peng Ini Anak Keraja Keraun Saat Lagi Ini Tiba Tiba Jatuh Sudah Astag Kaget Ya Harusnya Kan Kalau Kamu Kaget Harusnya Menyebutnya Kepada Keraun Keraun Enggak Beriman Keraun Keraun Siapa Tau Berubah Berubah Katanya Begitu Silahkan Aku Tidak Berubah Dilaporkan Kamu Beriman Betul Beriman Kepada Tuan Itu Yang Masjid Itu Mana Sekarang Kalau Dipaksa Untuk Beriman Tidak Mau Sampai Dia Buat Kualian Besuar Akhirnya Mudidih Kalau Kamu Gak Mau Berubah Beriman Kepada Aku Tidak Bener Tidak Panggil Anak Anak Sekolah Beriman Semuanya Kepada Allah Anak Suaminya Semuanya Beriman Keluarga Dia Masjid Bukan Istrinya Ini Keluarganya Ceritanya Sama Dengan Yaser Kalau Yaser Ditombak Dimasukin Ke Air Yang Mudidih Satu Satu Pertamanya Suaminya Menyembuh Langsung Kayak kita Ayam Habis Ayam Hidup Dengan Dia Selalu Menangis Baik Suamiku Bukan Aku Enggak Cinta Kepadamu Tapi Insya Allah Nanti Kita Kepatamu Dan Ketika Dia Berdol Dan Melihat Suaminya Tersenyum Kemudian Makanya Ketika Berikutnya Anakmu Anaknya Jadi Dia Terakhir Ketika Dia Yang Terakhir Sudah Tersenyum Solusi Firaun Tambah Sebel Ini Orang Mau Diceng Air Panas Malah Tersenyum Bukannya Takut Minta Di Cancel Mereka Sudah Melihat Anakku Sudah Suamin Kudus Surga Allah Mas Sito Itu Beda Firaun Firaun Hampir Semuanya Engga Bener Mau Firaun Yang Mana Juga Itu kisah dari Rasulullah saat Mikrot Waktu Mikrot mencium aromanya sangat harga Ternyata dari Masjidho Tapi yang saya tahu itu bahwa saya terkecil Bihak-bihak yang ini daripada yang Asia itu Sekarang aja baca-baca terus yang Imro Jadi itu ya Ceritanya dari itu Ceritanya dari Israel Jadi Masjidho Jadi memang di Quran itu Karena Quran itu kan bukan Bukan kumpulan Cerita-cerita Jadi sangat global kan Ketika misalnya Ashabul Kahfi Tidak disebutkan siapa namanya Orang-orang yang Itu dalam Budaya mereka juga kan ada kan Seven sleepers from Ephesus Kan di dalam Bible kan Di Bible kan tujuh kan Pada Quran itu tidak Itu ada lima, enam dengan anjingnya Ada yang mengatakan enam, tujuh dengan anjingnya Ada yang mengatakan tujuh, delapan dengan anjingnya Di Quran dijelaskan begini Quran tidak perlu menjelaskan Berapa jumlahnya Siapa namanya Gak perlu Ketika Quran menjelaskan Zulqorna'in Di surat Al-Kahfi kan Surat Al-Kahfi itu kan ada tiga cerita ya Yang pertama tentang Ashabul Kahfi Yang kedua tentang Zulqorna'in Yang ketiga tentang Dua orang yang beriman itu kan Yang satu beriman itu Dua orang yang Yang Zulqorna'in itu kan Hanya dijelaskan Dia juga ngaji itu Di sebuah Lembah yang diantara Ini Pegunungan panjang gitu kan Di tengah-tengah itu Sekarang orang ada yang Matakan di daerah Atau di Rusia Dua apa dimana gitu Yang jelas kurang tidak menyebutkan Dimana Tapi itu ada gitu ya Haji maju juga Separa posisi di BNT Yang oleh Zulqorna'in itu Bahkan Dalam film Hollywood Siapa Zulqorna'in itu The Great Alexander Dan dalam film itu apa Dia agamanya apa Agama naturalannya disitu kan Bahasa ini siapa Alexander Agung kan Dan itu dalam filmnya Film Ya Hollywood Dalam Quran Dia itu beriman kepada Allah Zulqorna'in itu Nah itu Dalam Quran itu Dia beriman kepada Allah Seorang Raja Memang seorang Raja Dan panggil perang yang luar biasa Tapi setiap dia mau ber Perang Dia selalu berdoa kepada Allah Dalam Quran Dalam Kristen Gambaran orang periman itu Memang Kristen Nah itu Gambaran orang periman itu Islam Nah itu Semuanya begitu Kamu kan Karena semua agama itu Menganggap Ya yang lain itu sesat sama Kita juga dianggap Domba oleh mereka juga kan Kita juga doma yang sesat oleh Orang Kristen Makanya Saya tidak setuju dengan orang yang mengalakan Semua agama itu sama Benarnya Enggak Kalau semua orang itu Menurut saya Agama itu benar bagi pemilik Bagi pengalutnya Menurut saya Agama yang benar Ya Islam Saya tidak bisa mengatakan Agama yang benar itu Meskipun saya punya Teman orang Ozi Misalkan Tapi kalau misalnya agama Ya yang benar Agama saya Ya menurut kamu juga Mengkamu kan yang benar kan Saya tidak bisa Kamu juga benar Enggak bisa Tetapi Bukan berarti Kalau saya mengatakan Agama Islam yang benar Agama kamu menurut saya Menjauh kamu Bukan begitu kan Kadang-kadang orang suka Oh kamu itu benar semuanya Gitu kan Gak bisa Kalau benar semuanya Misalnya gini Kita punya Apa namanya Punya KTP Punya KTP Misalkan 5 Misalkan gitu Gak betul juga kan Kita punya paskor 5 Misalkan Mungkin Mungkin Ya Ya Mariamu Jadi itu Mariam ya Yang luar biasa Semua Orang Ini Ini Mariam Al-Imran 55 Silahkan dilihat 55 Apa coba Ya Ya Isa Ini sama dengan namanya yang ada ujungnya ya Dengan menjadi Ya'isu Namanya bang Isa Isa bahasa Inggris apa Bahasa Inggrisnya DBERRHبي Jesus Yesus Bahasa Inggrisnya Ibrahim apa Ibrahim apa a Basa Inggrisnya Abraham Daud Daud David David itu Daud Bahasa Arabnya Baasa Arabnya Bahasa Inggrisnya Musa rasta Mosa apa bahasa Inggris? Moses Yahya Ibrahim Yahya apa Yahya bahasa Inggris? John John Noah Yunus Jonas Apa lagi? Idris Idris apa? Itu memang ada dalam babaknya? Iya, jadi itu lidah mereka Sebetulnya itu bahasa Atau mereka itu, mungkin dulu bahasa-bahasa Ibrani Ini kan bahasa Arab yang ini Kalau mereka itu jadi bahasa itu Menjadi bahasa Inggris ya kan lidahnya menjadi gitu Misalnya kan Ibnu Sina menjadi apa? Hafisena Itu namanya Hafiq Ibn Rushd Apa itu bahasa Inggrisnya? Aferos Ya'kub Apa bahasa Inggrisnya? Ya'kub Jacob Jacob Yusuf 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 Ya Yusuf Nama Ozi-nya itu Pak Adit Banungnya Adik Maka sininya jadi Yusuf Nama Ozi-nya itu Tuh, Pak Dadang kan nama Oji-nya apa? Tahu nggak? Mark, Soekarda Oh, Mark? Mark, itu Kalo dia, tapi simenya Mark Kan yang dulu harus pake nama Oji katanya Bambar juga apa nama Ojinya? Tahu nggak? Guru nama Ojinya pake nama Oji Harus kalo nggak pake nama Oji, nggak dapet kerja dulu tuh Kok gitu? Oh, ngelamar yang terlalu telak Mereka kan bukan skill kan? Non-skill kan? Ya kalo sekarang tuh kalo saya ngeplan jadi kliner Namanya Ijang Ah, no, no, no Jaman dulu masih sangat rasi sebenernya Soalnya Kalo jaman sekarang sih udah mulai Mereka udah mulai berkabat Jaman dulu mau ngomong nama Oji Mereka udah bilang, no, no, cowok, no way Kalo orang Cina masih cuma ada nama buli ya? Itu, salah satunya justru itu Kenapa orang Cina selalu ada nama buli Supaya mereka lebih cepet diterima, dapat kerja gitu Bukan, karena susah ngomongnya, Pak? Di antaranya Di antaranya Ya gitu Semua orang Indonesia yang disitu semuanya punya Tapi ya bilang sekarang nggak lagi, Pak? Sekarang sudah, mereka Sekarang sudah ada undang-undang apa itu yang anti, apa itu namanya Resisim Yang matikan segala macem Sekarang udah mulai sadar mereka Ya bunda rumah orang Aburi juga dibunuh-bunuh semua Pak Marjuki tuh namanya Ewi 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 Jadi dia akan mengarahkan Dajjal Nabi Sya akan mengarahkan Dajjal Kemudian juga nanti Nabi Sya akan mengatakan Orang Kristen Hei Aku itu bukan Allah Aku itu Rasul Seperti Muhammad Maka yang betul itu adalah Beriman kepada aku sebagai Rasul Bukan sebagai Allah Nanti Nabi Sya akan ketemu Maka ada dua pendapat Sekarang Nabi Sya itu Kan diangkat ke atas Apakah sekarang Nabi Sya itu mati atau masih hidup Nah ada sudah kenapa Ada mengatakan Nabi Sya itu sekarang itu Dimatikan dulu Ada mengatakan enggak Masih Dia antara yang matikan Disini Kata ayat ini Al-Imran Ayat 55 Ini mutawafika Disini dikatakan Aku mematikanmu Kata Allah ini Warofiuka ilaiya Kemudian aku mengangkat Engkau kepada aku diangkat Jadi menurut ayat ini Nabi Sya itu dimatikan dulu 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 Tapi bukan dibunuh Nah di ayat yang lain dikatakan Di ayat yang lain dikatakan Nabi Sya itu tidak dibunuh Tidak disalim Tetapi Allah Menyerupakan Kan ada yang Mudahnya yang Apa? Hianat kan? Siapa namanya? Yudas 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 Iskaret Itu Isya itu Ternyata orang yang mengejar itu Malah melihat dia yang Miris seperti Isya Sehingga dia yang disalim Dalam Quran dikatakan Tidaklah mereka itu Membunuh engkau Dan tidaklah mereka Menyelib engkau Tapi engkau itu Miripkan Dengan seseorang Sehingga engkau diangkat Orang itu Makanya Menurut ayat itu Nabi Sya itu belum mati Tetapi langsung diangkat Makanya ada penampakan Ada yang mengatakan Nabi Sya itu Durunya diangkat ya Nanti akan turun Dari zaman Tapi ada dua penampakan Yang sekarang itu Seperti apa nabi Sya itu Apakah hidup Atau Dimati dulu Itu ada penampakan Kalau mutawafika Itu artinya Apa? Wafai wafi Wafai wafi Artinya Kemudian tawafah Wafat Tapi kalau tawafah Artinya mewafatkan Oke Kalau di terjemahan ini Dia mengatakannya Sesungguhnya aku akan Menyampaikan kamu Kepada akhir ajalmu Tapi ini memang future ya Jadi kan akan mematikanmu ya Dan akan mengatakan Akan menyampaikan kamu Kepada akhir ajalmu Berarti Ya ada yang berjalan Karena akan Oke itu Ya Aisyah Jadi tidak Tidak ya Aisyah Sabar dengan Ya Aisyah Yang ujungnya ada ya-nya Tetap aja Ya Aisyah Alaman Berapa? 65 65 65 Ini berlaku ukuran 1-2 ya 2-2 Ya Aisyah Ah lal Kenapa? Asalnya Ah lul kitabi Menjadi Ya Aisyah Ah lal kita Berikutnya Selamat Ayat 70 Alimuran 70 Ya Alkitabi 5 Kurul Nabi Ayat Apa itu Alkitab? Apa itu Alkitab? Alkitab itu siapa? Orang-orang yang diberi kitab Yang mempunyai kitab Iya Kitab apa aja? Taurat Zabur Semuanya Alkitab itu ya Semua selain Al-Qur'ani Selain Al-Qur'an Tapi diantara yang itu Yang paling pertama apa? Ayat yang pertama apa? Kitab yang pertama itu Zabur Yang kedua berikutnya? Taurat Yang berikutnya? Injil Kayaknya Zabur itu sekarang Sudah kayaknya Sudah tidak ada ya Sudah diubah-ubah Iya Tapi sekarang yang ada itu Alkitab itu kedua kan? Antara kitabnya Taurat Dengan Injil Injil Kalau Zabur Kayaknya sudah terlalu lama Jadi sudah Sudah punah Kalau Taurat itu sekarang Jadi nama apa sih? Apanya? Taurat Taurat Kalau dalam Orang-orang Old Testament Itu apa? Apakah dia Taurat bukan? Bukan Itu Injil Itu Injil Orang-orang kan ada Orang-orang Yahudi kan masih ada Taurat Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Kalau yang lama itu Injil Injil itu yang Itu Old Testament New Testament Itu ada yang mengatakan Old Testament itu yang Injil yang Yang Barnabas itu Yang itunya Menurutnya memang Barnabas itu Muridnya Nabi Isa Tapi Injil itu Tidak ada sekarang Kalau pun ada Katanya disembunyikan Karena Kalau orang Kristen Membaca Injil yang itu Itu isinya sama dengan Yang itu bisa merusak Katolik Apalagi Gereja Katolik Bisa hancur Kalau Injil itu Dibaca oleh umat Katolik Bisa protes Semuanya mereka Waduh ini Bullshit semua ini Gereja gitu Sekarang aja mereka Sudah mulai pada Bosan sama gereja kan Karena Kasus profil Makanya Kalau itu Ada yang Mengetahkan itu Disimpan Pokoknya Dihilangkan Makanya mungkin Nanti Nabi Isa Yang harus turun Yang membenarkan Selama ini Kamu ikut itu Salah aku Itu bukan Allah Aku hanya Ratuhnya Nah ini Ya Alkitab 5 takfurun Nabi Ayatillah Wantum tashhadun Nah apa artinya Mengapa 5 Apa artinya 5 Bukan 5 bahasa Indonesia ya 5 Mengapa engkau 5 takfurun Mengapa engkau Apa takfurun Takfir Mengapa engkau kafir Kepada apa Biayatillah Apa itu Biayatillah Apa itu artinya Kufur Khafer Bahasa Inggris Khafer apa Khafer Apa khafer Bahasa Inggrisnya Khafer Menutup Jadi menutup hatinya Dari apa Dari mengakui Bahwa Muhammad Terus semua itu aja Kenapa orang Kesentuh Nggak mau beriman Karena mereka Nggak mau Maksudnya Nggak mau sama Muhammad Maksudnya sama Iya Iya Karena bukan Orang Arab Jadi Itulah yang Dicepul Makanya Karena mereka Khafer Menutup Hatinya Makanya Kenapa Beberapa orang Beberapa orang Kristen Yang membuka hatinya Akhirnya apa Harinya masuk Islam Kalau membuka hatinya Bisa membuka hatinya Atau hatinya terbuka Hatinya mereka Emang benar Makanya Kalau kita Orang mereka Tanya Islam itu Apa sebenarnya Kristen Saya katakan Semua Semua itu Sama Bedanya apa Hanya satu Bedanya Kalau Anda Menganggap Isa Sebagai Tuhan Bagi kami Itu Nabi Rasulullah Itu aja bedanya Semuanya Sama saja Dalam Kristen Juga tidak boleh Minim-minim Kamar Tidak boleh Mereka juga Berzinah Tidak boleh juga Makan Bagi Tidak boleh Makan Bagi Coba Cek Yang lucu Itu Injil Dalam Injil Tidak boleh Makan Babi Tanya Sama orang Kristen Ya Orang Kristen Benar Di Indonesia Terjemahan Kata-kata Khinjir Bahasa Khinjir Dulu Itu Asalnya Babi Diharamkan Babi Orang Kristen Nampak Orang-orang Cina Waduh Semang Kita Tidak Bisa Makan Babi Ada terjemahan Terjemahan Injil Yang barunya Lagi Babi Hutan Jadi Yang haram Itu Babi Hutan Jadi Tambah Hutan Asalnya Babi Saja Diprotes Sama Jaman Wah Nggak Bisa Kita Makanya Kenapa Islam Itu Nggak bisa Diterima Orang Cina Banyak Tidak Memasuk Islam Orang-orang Misalnya Di Kalimatan Papua Segala Macem Bagaimana Kehamat Yang Bisa Islam Itu Gimana Kalau Kita Nggak Bisa Dengan Bah Itu Salah Satu Apa Namanya Hampat Yang paling Besar Maka Waktu Orang Deraja Itu Nanya Apa Sih Kalau Orang Oji Itu Apa Sih Susah Yang Pertama Kita Nggak Makan Babi Gimana Orang Oji Nggak Boleh Makan Babi Nggak Boleh Minum Nggak Boleh Berzina Berat Kan Puasa Maka Kita Jadi Orang Pesan Tau Banyak Orang Christian Nggak Makan Pesan Ada Puasa Sama Puasa Juga Sekarang Yang Lucunya Orang Kris Ternyata Bisa Teman Di Indonesia Gimana Coba Puasa Ini Intinya Apa Intinya Menahan Haps Jadi Bisa Gini Ada Seorang Teman saya Hobinya Makan Coklat Oh Makan Coklat Pokoknya Hobi Habis Pokoknya Bulu Coklat Sekarang Saya Mau Puasa Saya Nggak Nggak Makan Coklat Makan Coklat Sembulan Itu Puasa Jadi Puasa Intinya Sama Menahan Minum Minum Keras Iya Makanya Yang Ten Commandment Itu Yang Yang Ada Yang Don 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 Mabok Jangan Mencuri Ten Commandment Itu Bukan Torah Musa Kalau Dilihat Di Old Testament Ini Isinya Itu Sebetulnya Mas Dia Tidak Trinity Of God Lord Is The Only God Itu yang Old Ya Old Testament Yang 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 Belok 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 Lagi Dengan Itu Dengan Para Kose Jadi Sebetulnya Agama Tanya Orang Yahudi Yang Sekarang Di Antara Tiga Agama Sekarang Ini Yang Agak Jauh Menyimpang Itu Kristen Karena Itu Yang New Testament Jadi Tuhannya Sudah Tiga Yahudi Tuhannya Masih Satu Bedanya Yahudi Itu Dalam Ukuran Kalau Musa Mengatakan Kalau orang Kristen Mengatakan Inna Isa Ibn Allah Itu Badan Islam Isa Itu Anak Allah Sama Yahudi Juga Inna Uzair Ibn Allah Ada Namanya Uzair Uzair Itu Hampir Sama Dengan Pembina Mereka Salas Nabi Tapi Mereka 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 Sebagai Anak Allah Uzair Itu Termasuk Orang Yang Suci Hampir Mungkin Tapi Uzair Itu Bukan Nabi Yang Wajib Tapi Apa Yang Buat Orang Yahudi Itu Sekarang Tapi Yang Sekarang Ini Di Antara Syariah Yang Paling Bersama Yahudi Dengan Islam Contoh Orang Muslim Kalau Habis Suami Isti Harus Mandi Kan Orang 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 Sekarang Ya Masalah Makanan Halal Orang Islam Orang Yahudi Lebih Dasuk Daripada Kita Kalau Pak Ekraman Pernah Milih Kosek Di Pesawat Dia Pernah Jadi Kalau Kita Milih Halal Kan Suka Kita Dulu Kan Ada Berapa Orang Yang Halal Yang Dikasih Dulu Kan Kita Dulu Nanti Baru Semuanya Kan Kalau Kita Halal Orang Kosir Itu Kata Pak Ekraman Datang Busukannya Lihat ya Ini Belum Dibuka Jadi Seal Terus Dilihatkan Sama Orang Yahudi Bahwa Ini Betul Betul Seal Sudah Gitu Dipanaskan Dipanaskan Dibuka Jadi Dua Kali Kalau Makan Halal Yang Gak Tidak Ada Oke Cukup Orang Yahudi Itu Dapurnya 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 Jadi Yahudi Yang Benar Jadi Untuk Dia Sendiri Itu Semua Alat Itu Gak Boleh Jentuh Untuk Yang Non Yahudi Jadi Kalau Dia Masak Untuk Dia Sendiri Ini Pisaunya Segala Sendok Ini Ini Kalau Ada Tamu Yang Non Yahudi Kalau Kita Orang Meslim Enggak Segitunya Kalau Secara Tautik Apa Yang Membanyakan Mereka Yang Uzerit Dia Menganggap Uzerit Adalah Anak Allah Itu Jadi Saya Di 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 Daerah Daerah Barak Barak Bagaimana Kriteria Halanya Makanan Mereka Yang Jelas Mereka Itu Yang Namanya Hal Jangan Sampai Tercampur Kalau Orang Islam Itu Kan Misalnya Kita Wadah Kita Bekas Kita 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 Cuci Kalau Bagi Mereka Hal Itu Betul Pure Tidak Pula Tercampur Apapun Dengan Mereka Shalom Shalom Itu Bahasa Ebrali Shalom Sama Artinya Salam Sama Pernah Dengar Shalom Pernah Saya Kemudian Orang Kristen Mulai Pakai Shalom Juga Ya Orang Kristian Itu Orang Islam Shalom 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 Yahudi Cuma Yahudi Di Atas Trem Iya Saya Pakai Topi Kecil Kenapa Orang Yang Dipakai Topi Kecil Ininya Botak Botak Bukan Botak Dalam Anjana Mereka Tidak Boleh Matahari Itu Menyentuh Langsung Ke Badan Kita Jadi Harus Ada penutup Yang Menghalangi Badan Kita Dari Sengah Matahari Langsung Ya Jadi Ini Katanya Ubu Ubu Yang Paling Itu Disini Gitu Tidak 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 Mau Jatuh Eh Pake Coki Jepit Itu Kalau Tidak Jatuh Tidak Jepit Ke Ramut Tidak Jepit Itu Jepit Berbedanya Orang Kristian Sekarang Kecuali Paus Orang Masyarakat Nggak Ada Jadi Makanya Orang 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 Islam Kan Naik Haji Kemana Orang Yaudi Kemana Yang Sama-sama Di Timur Tengah Tetanggaan Orang Kristian Kemana Sekarang Kepatikan Jauh Jadi Orang Kristian Sudah Begini Orang Kristian Sudah Belok Sekarang Lebih Jauh Memang Mereka Tidak Punya Syariat Si Siapa Orang Kristen Itu Iya Artinya Kalau Kita Punya Haji Mereka Gak Punya Apa-apa Tapi New Testament Yang Lebih Dibelokan Lagi Oleh Para Paus Yang Lebih Menyimpang Lagi Makanya Kenapa Bukannya Ketika Jalan Sebelum Rasul Orang Hanif Itu Yang Siapa Itu Itu Harus Masuk Karena Mereka Tidak Menyimpang Itu Sebelum Rasul Ikuti Syariat Nabi Isa Jadi Di zaman Dulu pun Ada Orang Orang Yang Bener Dan Orang Orang Yang Tidak Bener Iya Jadi Meskipun Rasul Sudah Lama Meninggalkan Ada Orang Yang Terpegang Sama Sekarang Itu Orang Tidak Terpegang Ya Ini Makanya Mengapa Engkau Kafir Kepada Ayat Ayat padahal apa, apa syahidat padahal apa antum tadi engkau semuanya apa syahidatnya apa, aku bersaksi engkau menyaksikan apa menyaksikan apa ya menyaksikan misalnya ada rasul yang baru ada akunan segala macam, segala macam kenapa mereka tidak mau ya itulah karena covernya kalau di penjelasan yang terakhir taksir kemarin bahwa mereka itu mengetahui Nabi Muhammad lebih kenal Nabi daripada anak-anak mereka itu orang Yahudi taksirannya kenapa gak mungkin masa orang gak kenal anaknya lebih kenal rasul ada yang ingin mengharapkan dari ada yang ingin ada gak sih ada seorang ayah, seorang ibu yang tidak terhadap anaknya mungkin gak gak mungkin lah saya sudah punya anak dua cirinya tahu kan masing-masing yang pertama dulu makanya mungkin ada seorang keluarga orang-orang ayah seorang ibu yang sampai gak hafal masa lebih hafal ciri-ciri Rasulullah daripada anak sendiri ada yang begitu tahu kok bisa gimana gimana tafsirnya itu ternyata orang Yahudi itu sangat tahu ciri fisik Rasulullah fisik dan sifatnya karakteristik namanya Ahmad kemudian menjadi Muhammad cicik-ciciknya orangnya tingginya segini ragunya seperti begini dijelaskan itu kemudian nah itu dia akan cirinya kalau dia sebelum jadi nabi kalau dia berjalan awan mengikuti kemudian ada ketika di penelitian bukhairah ketika Rasul mau mesti berapa tahun teman-teman dia dia tinggal lihat segunung sebuah pohon dia di atas gunung dia tahu di Toro jelaskan bahwa nanti pohon itu akan mendekati kepada seorang Rasulullah di Toro jadi biasanya orang itu katanya kalau dia lihat dari gunung itu ada pohon orang itu biasanya akan mendekat istirahat kemudian mendekati ke pohon itu jadi orang itu nyari untuk berdudukan orang datang begitu Muhammad Muhammad itu belum dihatikan Rasul dia duduk di dekat pohon itu pohonnya nyamperin si penelitian melihatin si bukhairah maka dimantakan langsung turun menemui kemudian itu Rasul dengan taman kalau tidak salah habidol untuk pergi dagang untuk ke syar itu yang siang di nasional yang terakhir itu apa namanya Rabi yang punya pengutus banyak orang-orang Yahudi dan mereka mendeklarasikan bahwa apakah engkau semuanya percaya dengan apa yang aku katakan selama panjang lebar kemudian habidol mengatakan sesungguhnya aku telah bertemu dengan nabi yang kita nanti nanti itu Abdullah bin Salam itu nama itu nama setara islam kan itu nama nama sejak awalnya Abdullah bin Salam oh enggak diganti dia namanya itu Yahudi Madir itu top leader itu dia juga sama dia sudah tahu semua ciri fisiknya satu yang belum dia tahu apa dikatakan di Torah Muhammad Rasul itu mempunyai sifat hil hil mi apa hil sangat penyabar dia sudah tahu semua sifat kecuali satu itu dia membuktikan tapi dia sudah dalam artinya kan kalau misalkan ini misalkan ada ciri sepuluh ciri ya kalau sembilan sudah terbuktikan tinggal satu lagi itu sebetulnya kan kalau satu yang terbuktikan Rasulullah sudah terbuktikan segitulanya jadi yang satu dia belum menemukan Rasulullah memiliki sifat hil sabar dia ingin mencoba tapi saya ingin mengetes sendiri jadi kalau Rasul sedang di madira pengajian gini dia di belakang ngeliatin rasul gak apa-apa berdapat tidak melarang orang yang menunggu kamu pergi enggak tempat sekarang jangan larang kalah jadi ketika Rasul itu kalau berkual pengajian tapi juga kalau ada sahabat ya Rasulullah waktu duduk gak punya beras langsung Aisyah ada ada lagi sahabat terlung aja karena aku sakit ada yang bisa menyawa bisa bisa memperobat suatu saat ada sahabat yang begitu Aisyah gak punya sahabat yang juga mungkin lagi yang Umar yang lagi gak ada ya si Abdul Salam tahu Muhammad aku punya uang terus kata Rasul boleh pinjam gak boleh aku pinjam ya seribu seribu rupiah nanti tober seminggu misalnya hari Jumat iya silahkan baru hari itu hari Jumat baru hari hari Minggu datang si Abdul Salam ini serasa sepak aja tiba-tiba datang ke depan Rasul Muhammad bayar hutang sekarang kata Rasul kan jangan jika kamu kan sembiuk hari Jumat ya tapi aku mau sekarang ini begini targinya untuk di depan orang dipermalukan Rasul Umar yang dipanggilnya itu ya Rasul biarkan aku sikat aja tuh nyemut pada Umar jangan rumah Rasul engkau dipermalukan diharapkan para sahabat kata Rasul dia berhak untuk melakukan apapun kepada aku karena orang hutang ya tapi kan janjinya seminggu ini kan bukan selangkuh ya Rasul dia tiga-tiga hari tetap meskipun janjinya kita seminggu tapi karena dia yang meminjam hutang kepada aku aku yang berhutang dia berhak apapun melakukan terhadap begitu mendengar begitu si Abdul S.A.W. pasalnya begini aku langsung aku beriman kepada penyiasi satu sifat yang aku belum tahu adalah engkau itu maha penyabat ternyata benar aku gini kan bukannya marah segala macam padahal aku kan aku juga tahu sengaja jadi dia itu sengaja ingin mengat benar gak sih mancing sengaja dia juga tahu dia juga gak perlu ruangnya ternyata benar akhirnya dia masuk islam kemudian setelah masuk islam dia kembali ke kampung di Madinai dia itu top leader di Rabai dia kumpulkan semuanya rasul di bawah rasul bales masuk ke rumah rasul disuruh masuk ke dalam yang ada tiraik gini dia manggil semua orang Yahudi top ini juga dia kan tau kan bahwa nabi akhir jam itu sifatnya iya tau semua namanya iya kalau orang itu dengan ciri-ciri itu sekarang ada dihadapan sini kau mau beriman iya iyalah kita mau beriman semuanya begitu rasul dibalik ini orang itu sekarang sudah ada dan aku sudah beriman siapa orang itu dibukalah ciri ada rasul apa yang terjadi yang tentunya yang berjanji yang berjanji mau beriman apa empar layar keluar karena apa makanya sini matakan itulah itulah tadi iya apa itu harfunida ya jadi iya apa ini ya hai insyaallah kita lanjutkan dengan topik yang baru kita akan membahas kata benda sekarang kemarin kita tutup terus sekarang kita akan kata benda dengan pembagian mudhakar dengan mengeras maskulin atau keminin demikian Assalamualaikum Assalamualaikum Irish Salam